Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti. Sejumlah warga Yogyakarta memadati kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia pada Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, sebagai respons terhadap pernyataan kontroversial Ade Armando mengenai politik dinasti. Ade Armando, yang merupakan calon legislatif PSI, mengundang kontroversi dengan pernyataannya tentang politik dinasti di daerah istimewa Yogyakarta, D.I.E. Pernyataannya dianggap menyakitkan bagi masyarakat setempat. Dalam sebuah video, terlihat masa yang memenuhi kantor DPW PSI D.I.E. sambil membentangkan spanduk yang menuliskan Ade Armando pengkhianat. Aksi ini menjadi dampak langsung dari pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh calon legislatif tersebut. Warga yang hadir mengecam sikap Ade Armando dan menuntut klarifikasi atau permintaan maafnya. Yang dia lakukan, karena itu akan membawa, menggeret PSI ke dalam lubang kuburnya sendiri. Sebenarnya kami ke sini tadi mau membawa pacel sama sekop. Itu sebagai simbol bahwa Ade Armando menggali kubur PSI dan menggali teman-temannya sendiri. Jadi tolong apa yang kami sampaikan, kalian catat-catat kalau tidak ada reaksi volitur yang jelas dari PSI, kita hancurkan PSI. Setetik! Ade Armando sudah melakukan kekerasan verbal kepada rakyat Jogja, kepada sejarah Jogja. Saya rasa teman-teman pun mestinya malu punya kantor di Yogyakarta. Ngapain kalian masih berkantor di Yogyakarta kalau kantor kalian menginjak-injak harga diri orang Yogyakarta? Terima kasih telah menonton!